Em mau lawan Ahong, Ahongnya lebih pilih mau lawan Theo Ya susah Ya muter-muter disuter gitu Mau ketemu ya susah Tapi itu apa Harusnya matchmaker One Pride juga harusnya nge-push mereka bertiga itu terus ya untuk fighter Pasti akan di-push Pasti akan di-push Tapi adbian kan tergantung fighter yang mau atau tidak juga kan Iya Theo Ginting itu Dia big mouth dari awal Tapi secara mentally dia luar biasa Waktu dia masuk dengan nyanyi sama penonton Itu gue anjing nih orang mental champion nih Iya Iya kan Terus kayak kita ngeliat misalnya Ya banyak lah di luar negeri lah juga Cuma kalo yang terlalu big Ya Connor McGregor udah big mouth mentally juga bagus Dan lain-lain ketika dia kalah di humble Ya gue sih number one fans Connor sih masih sih Gimana tuh Connor sama Dustin Kalo Januari-Januari Oh iya Itu sih mereka gak nyari-nyari menang lah kalo gue bilang Kalo Connor sama Dustin kayaknya mereka sudah dititik dimana sebenernya mereka nyaman Mereka tidak terlalu punya burning desire buat jadi champ lagi sebenernya menurut gue Jadi itu entertaining gue rasa gak bakal ada kao mungkin cuma main point mungkin 3 round 5 round gue gak tau Ya mungkin mereka happy-happy aja sih Bisa 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 Kalo menurut gue Iya Terus lu pengennya liat di Welter apa di Light Gue pengennya liat di Welter sebenernya Karena Connor di Light itu tidak indah Kenapa gak gitu karena lawan Eddie Alvarez dia salah satu itu performance dia nomor satu di mata gue Gak gue lebih suka secara secara kalau lu ngomong entertainingnya Waktu Connor dulu Waktu Connor dulu beda deh menurut gue Iya mungkin karena duit juga kali ya Ya mungkin Connor sekarang tuh fighter pemalas tau sebenernya Iya bener sih Kalo dulu tuh dia keren banget Wah sekarang brandingnya juga udah gila dia gak usah fight juga udah dapet duit Tapi kenapa proper 12 whiskey gak masuk-masuk ke Indonesia Iya juga Tolong Tolong maaf Itu udah lama banget pengen review loh sebenernya Gue sampe minta tolong temen gue yang ke luar negeri gitu bawain Udah Tapi masih belum dapet sampe sekarang Akhirnya ke luar negeri kemana? Kan lu temen gue waktu itu ke mana ya? Ke US atau ke Europe gitu ya? Eh lu kalo ada proper 12 buahin temen gue bule Di dunia feb juga Tapi gak nemu dia bilang Australia kalo gak usah baru masuk Oh ya? Kalau Australia gampang Australia gampang Tapi lagi gak bisa cuy Australia gak ada Iya lagi nutep deh Di Tokped ada tuh masih jualan proper 12 Masa? Iya 2 juta sejuta gitu deh Serius loh Demi 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 Di Tokped Cek sekarang ada Oke gue boleh Oke Dan kakak gue kebetulan udah merasakan proper 12 Enak gak? Kata dia di atas Jameson sih Soalnya kalo kata orang tua yang ditonjok Connor kan The whiskey taste like shit Katanya smooth dan lebih manis dibanding Jameson Kalo mainis enak sih Enak Tapi bukan emang karena brandingnya doang ya Karena emang ternyata smoothnya itu yang bikin orang Gue sih cuma pengen coba proper 12 Pengen coba Teramana Sama Rekuardo Rekuardo Jorge Tequila ya? Tequila ya? Tequila ya? Tequila ya? Tequila tapi ternyata kayak boutique brand gitu Bukan yang mass produce Gede gitu Ngomong-ngomong nih bro Dari kalian berdua aja deh 2021 ada gak sih fight yang Atau yang belum jadi Misalnya Desember-Desember kan kartanya belum full nih Yang akan datang Yang akan datang Kalian pengen lihat siapa Kalo dari gue Gue bener-bener pengen banget lihat Colby sama Mas Fidal Colby Mas Fidal Iya Tapi Menurut gue Colby ketemu sama Cemnya sekarang siapa namanya? Kamaru Usman Kamaru Usman Lagi Lagi gue kepengen Maksudnya Colby tuh emang Manusia ngehe Manusia yang Cara jualan dia Etitudenya memang sengaja di jelek-jelek Nama dia Tapi gue tau sebenernya aslinya gue rasa Nice guy juga Iya Cuma dia memang gaya jualannya gitu Tapi di luar itu menurut gue Colby tuh bukannya tidak bisa ngalahin Kamaru Kalo kemarin dia udah belajar dari kekalahan dia Jadi gue rasa kalo ketemu lagi Colby mungkin bisa menang dari Kamaru Bisa Karena Colby tuh Colby tuh gimana ya Gasnya gak bisa habis Energetic banget orangnya Udah gitu dia tuh fleksibel banget Di setiap match Fight IQ nya bagus menurut gue Jadi seru tuh kayak kalo ketemu lagi Tapi kalo gue kepengen ngeliat Kanar Khabib lagi sih Kanar Khabib Iya sih siapa sih yang ngomong ngeliat sih Kanar Khabib gue Khabib ya yang ngomong-ngomong kan Oh iya dia ngomong-ngomong Ke McGregor Karena emang bener ternyata rumornya Yang dia bilang katanya Mau dibikin ultimate fighter coachnya Khabib sama Conner Emang bener Tapi di turn down Itu duit Iya itu money tuh Iya lah Tapi ya males orang Maksudnya dia nya kayak gak mau Mungkin karena lagi state nya gini Abis bokapnya meninggal lagi banyak Lagi banyak problem Jadi dia males Keep up with the shit Conner gitu Beda lah Michael Jordan waktu kehilangan bapaknya juga kan mentally lost Iya Betul Waktu gue rasa Itu juga terjadi sama Khabib Star yang bener-bener bokapnya selama ini ada di samping dia saat dia juara bokapnya yang blok dia gitu kan Setiap mau tanding ada bokapnya sekarang gak ada Pasti kayak Michael Jordan loh Lagi momen lost Mungkin Ya lewat satu dua tahun atau gimana Bisa lebih keren lagi kayak Jordan balik lagi nambah tiga piala lagi Iya Kalo gue Kalo lu kan pengen let Conner Khabib dua Tapi Conner nya lagi di state Di pass apa ya Pass dia ini Amaya di Alvarez deh Conner yang lagi kayak gitu Itu chances nya gimana? Kalo menurut gue ada sih Karena di fight yang pertama aja Dengan alasan apapun sebenernya Conner udah melakukan game plan yang bagus Cuman karena guest out sih menurut gue Ini pas lawan Pas kawan Habib yang pertama Tapi kalo misalnya Conner yang motivated kayak dulu Conner lagi menurut lu gimana? Iya beda Beda Memang udah mindset nya udah mani banget sih Gregor sekarang sih ya Tapi Kalo Gregor ketemu motivasinya lagi Mungkin bisa Iya dan usia nya juga masih lama Karena secara game plan bener sih lu bilang Secara game plan dia udah bener Cuman dia emang guest out bener Terus akhirnya Makanya dia Yang dari awal selalu ada Apa namanya Dia selalu jaga double under Terus dia selalu jaga off under Pada saat klis Iya Tiba-tiba di satu momen dia lepas itu dan dia kasih back dia kan Iya Bukan karena dia ambil ke Habib tapi dia yang ngasih Iya Emang dia udah guest out udah selesai Udah capek Iya Tapi kalo dia gak gitu Dan mungkin dia bisa punya stamina yang kayak jaman dulu Waktu dia masih ngelawan Ivan Bucinger Waktu dia masih ngelawan kayak Fx Holloway itu beda cerita sih Itu Dia yang ngasih Akhirnya dia Conner itu Salah satu orang yang bisa ngalain point Habib kan Pas fight itu kan di satu ronde itu Salah satu ronde Ronde tiga atau ronde empat gitu Ronde tiga Yang striking-an doang deh pokoknya Yang sempet Knock down ya Ada satu pukulan telak dari Kabib ya Iya Kalo lu? Masih sama kayak Ferdi Pas kita podcast sama Ferdi Ini gue lokal deh Kalo lu mau lokal aja kan Gue pengen liat Theo lawan Andika Mamesa sebenernya juga Tapi Andika gak mau Kalo Andika belum lawan Ahong Kalo gitu Andika Ahong dulu Jadi masalahnya gini Ini gue open-openan Ini dari yang gue tau ya Asik nih Orang dalem Orang dalem Tapi gue bukan matchmaker Cuman gue mendengar rumornya adalah begini Dan apa yang gue liat mungkin salah Tapi ini persepsi gue Jadi Theo sama Andika itu kan temen baik men Ya Gitu loh Ya kan Kalo bukan untuk title ya Ngapain juga lah ketemu mungkin gitu kan Udah sama-sama at the top three gitu Tapi Andika tuh pernah bilang di Di waktu gue wawancara Andika pernah bilang Gue kepengen banget lawan Ahong dulu Gue membuktikan diri Kalo gue udah kalahin Ahong Baru gue mau lawan Theo Itu pembuktian gue as a fighter Iya Dan gue bilang ya lu gentle banget berarti Lu pengen ngelawan dulu semua yang terbaik Is lah gitu Nah tapi kalo dari sisi Ahong gue rasa Gue gak pernah wawancara Ahong Tentang ini Cuman yang gue liat adalah Gue rasa Ahong masih punya Dendam pribadinya masih ada lah Untuk Oke lu kalahin gue ya Gitu loh Gue pengen bales nih Dia masih kepengen lawan Theo Nah ini yang sulit ketemu Jadinya kalo kita bilang Gue pengen liat Theo lawan Andika Masalah ini Motivatenya gak Gak ketemu nih sekarang Iya Theo akan lawan siapa aja sih Gue rasa sih mungkin Theo lebih Ya udah oke aja Lebih fleksibel Lebih fleksibel Cuman M mau lawan Ahong Ahongnya lebih pilih mau lawan Theo Ya susah Iya Tapi itu Apa Harusnya Matchmaker One Pride Harusnya Nge-push Mereka bertiga itu terus ya Untuk fighter Pasti akan di-push Pasti akan di-push Tapi at the end kan Tergantung fighter yang mau atau tidak juga kan Iya Sebenernya Ya tambah yang Sulit juga sih tapi Kalau kita ngomong secara Kalau secara keuangan Gue rasa agak sulit Ditambah lagi pandemi Iya Gue rasa apa yang dilakukan oleh One Pride Boss Ardi Terus Sino Max Mereka sudah bener-bener kasih yang terbaik secara maksimal Supaya Industri ini tetap ada Olahraga ini tetap eksis Gue ngeliat lah itu Salut sih tapi gue juga Sangat Salut Gokil lah Mereka pasti udah lakukan yang terbaik Jadi kita sih Sebagai MMA fans Kalau gue Gue berharap aja sih Kita punya dream-dream match yang pengen kita topeng Iya Atau kita bersuara aja siapa tau Iya Kan rakyat kecil nih Mungkin Mereka juga nunggu crowd Atau ternyata pas udah ada crowd baru ada kan Iya mungkin Rama Wardi 2 Iya Rama Wardi 2 Mungkin Wardi Fight Disayangkan gitu kan Crowdnya gak dateng kan Betul Mungkin Rama Wardi 2 ya Itu juga seru Teknikal sih Iya Itu kemarin Karena reckless aja sih One mistake Itu gede-gede atos itu kan Iya Tapi juga pasti gak siap juga udah Gak siap Soalnya kadang-kadang lu kalo KO atau kayak lu kesapit itu Atau jatuh tuh kadang-kadang hal-hal lu gak siap gitu loh Terus sometimes gue gak tau ya Mereka adalah dua orang yang lahir dengan background yang sama gitu Jadi mereka bermain di satu box area yang sama menurut gue Kemarin tuh kita kayak ngeliat BJJ Fight sebenernya Iya Parah Cage grappling Lu mau bilang ground and pound Enggak pukulnya pelan-pelan juga Dan lain-lain Jadi Lebih technical BJJ banget Mungkin kalo Wardi bisa lebih out of the box Itu akan kemarin beda cerita Jadi kalo ketemu lagi gue rasa Kalo mereka berdua gak ngasih liat different style itu menarik banget sih Iya pak Gue dikasih liat Menarik banget kita juga liat mereka juga ada evolusi juga kan jadi ya Ngomong-ngomong BJJ ini Lu gimana BJJ lu progressnya Gue disuruh ujian si Tahun ini ya